Gara-gara tanah warisan, seorang pria di Padang, Pariaman, Sumatera Barat, tega membacok saudaranya hingga tewas. Korban tergeletak tak bernyawa di pinggir jalan, usai terkena sabetan parang di bagian leher. Jinazah Rosmita langsung dievakuasi petugas di pinggir jalan raya Aur Malintang, Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Wanita berusia 64 tahun itu tewas setelah dibacok saudaranya. Diduga, persiwa berdarah itu terjadi akibat pertengkaran memperebutkan tanah warisan. Pelaku tak terima korban telah menjual tanah ulayat tanpa persetujuan. Saat pertengkaran terjadi, pelaku yang tengah memegang parang seketika gelap mata. Pria 50 tahun itu langsung menganehnya korban hingga tersungkur dan tewas ketika. Tersangka ini yang masih ada hubungan keluarga dengan korban, melarang korban untuk menjual tanah, tanah kaum, tanah pusaka tinggi. Sehingga terjadi cek cok mulut dan korban pada saat itu akan mencakar tersangka ini. Pada saat itu tersangka sedang memegang parang sehingga tersangka mengayumkan parang itu ke leher atau membacok leher korban. Tersangka membacok korban pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi. Tersangka terancam pasal tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Arseng Kusnadi melaporkan dari Padang, Pariaman, Sumatera Barat.